Kemerdekaan yang ditawarkan Yesus bukan kemerdekaan yang receh, bukan kemerdekaan yang ecek-ecek Tetapi kemerdekaan rohani, kemerdekaan dari belenggu dosa In nomine Patris et Filiet Spiritus Sancti Amen Dominus Phobis Cum Etcum Spiritus Sahabat peradaban kasih yang terkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes 8 ayat 31-42 Di dalam Injil diwartakan kepada kita Yesus yang menyatakan jati dirinya sebagai putra Bapak yang memerdekakan Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Yesus membuka identitasnya, jati dirinya sebagai yang diutus Bapak, sebagai anak, sebagai putra Bapak Dan penegasan itu disertai dengan sabda yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada mereka Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Sahabat yang terkasih, apa reaksi orang-orang Yahudi ketika mendengar sabda ini? Mereka mengatakan kepada Yesus Kami adalah keturunan Abraham Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Bagaimana kau dapat berkata Kamu akan merdeka Nah disinilah sahabat yang terkasih Ada salah paham Antara orang-orang Yahudi dan Yesus Dan kesalahpahaman itu bukan sekadar kesalahpahaman yang biasa Tetapi karena karakter mereka Orang-orang Yahudi yang kerap kali memang hobinya membantah dan melawan Kemarin kita sudah membaca dalam kitab bilangan bagaimana orang-orang Yahudi Leluhur orang-orang ini Punya karakter memberontak Mereka memberontak melawan Allah dan melawan Nabi Musa Yang sudah membebaskan mereka Sudah memerdekakan mereka dari belenggu bangsa Mesir Namun apa yang terjadi dalam proses pemerdekaan itu Dengan segala tanda dan mujizat yang sudah mereka alami Mereka tetap tidak percaya Bahkan mereka melawan Allah dan Nabi Musa Yang memimpin mereka Akibatnya apa? Kita sudah merenungkan kemarin Mereka mengalami malapetaka Mereka diserang oleh ular-ular berbisa Kendati demikian Allah tetap berbelas kasih pada mereka Melalui Nabi Musa Allah memberi tanda Dengan membuat ular tembaga Sehingga siapapun yang dipagut ular berbisa Dan kemudian memandang ular tembaga itu Mereka selamat Disembuhkan Tampaknya karakter memberontak Yang melawan Tidak taat Seperti itu Menjadi ciri Ahli waris Orang-orang Yahudi Itu Yang dihadapi Oleh Yesus Ketika Yesus menyatakan Mengenai firman yang Memerdekakan Mereka Melawan Bahkan Mereka mengaku Kami ini keturunan Bapak Abraham Tidak pernah dibelenggu oleh siapapun Tidak pernah menjadi hamba siapapun Nah disinilah Tampak Sikap Arogan Orang-orang Yahudi Mereka lupa bagaimana leluhur mereka Dibelenggu oleh bangsa Mesir Bagaimana leluhur mereka Dibelenggu oleh Babel Ketika mereka dibuang ke Babel Oleh bangsa Babylonia Mereka bahkan lupa dan tidak sadar bahwa Di zaman itu Mereka sedang Dibelenggu oleh Penjajahan Romawi Sahabat yang terkasih Salah paham Antara Yesus dan orang-orang Yahudi Yang demikian Itu yang sering terjadi Dan justru Yesus tetap menawarkan Kemerdekaan pada mereka Artinya apa? Yesus ingin membongkar Arogansi mereka Agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang merdeka Dan kemerdekaan berarti apa? Kemerdekaan juga berarti Ketaatan kepada kehendak Bapak Kemerdekaan itulah yang ditawarkan oleh Yesus Menjadi pribadi yang merdeka Karena firman Yang diwartakan oleh Yesus Dan kalau bicara tentang firman Siapa firman itu? Jadi firman bukan soal apa yang dikatakan Tetapi bahkan Yesus sendiri adalah Dalam refleksi Yohanes Firman yang menjadi manusia Dan tinggal di antara kita Maka firman itu bukan sekadar kata-kata Firman itu adalah persona Adalah pribadi Dan tidak lain Yesus sendiri Maka Yesus mengatakan Kalau kamu tidak tinggal di dalam firman Firman ku Aku yang adalah firman Ya kamu tidak akan dimerdekakan Yesus datang untuk memerdekakan Dari belenggu Belenggu bukan hanya Belenggu sosial politik Nah itu bukan tujuan utama Yesus Tujuan utama Yesus adalah Keselamatan integral Keselamatan utuh Pemerdekaan Yang dimaksudkan Yesus adalah Pemerdekaan Atau kemerdekaan batin Kemerdekaan spiritual Kemerdekaan dari segala kelemahan dan dosa Itu jauh lebih dalam Dibandingkan hanya sekadar Kemerdekaan politik Kemerdekaan sosial Yesus menawarkan Kemerdekaan yang sejati Kemerdekaan sebagai Putri-putra Bapak Yang hidup dalam kebahagiaan Dari belenggu dosa Sahabat yang terkasih Kemerdekaan yang ditawarkan Yesus Bukan kemerdekaan yang receh Bukan kemerdekaan yang ecek-ecek Tapi kemerdekaan Rohani Kemerdekaan Dari belenggu Dosa Itulah Maksud dan tujuan Kedatangan Yesus ke dunia Untuk memerdekakan kita Tetapi syarat untuk Mengalami kemerdekaan itu adalah Percaya Kepada Kristus Yang diutus oleh Bapak Yesus tidak melakukan Pekerjaannya sendiri Tetapi Melakukan Karya-karya Bapak Dan orang-orang Yahudi ini Tetap Membantah Apa yang dikatakan Yesus Bahkan mereka merasa diri benar Kami ini adalah keturunan Abraham Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun Dan disitulah Yesus menunjukkan kepada mereka Kalau kamu keturunan Abraham Mestinya kamu juga melakukan pekerjaan Abraham Apa pekerjaan Abraham? Tidak lain adalah Ketaatan kepada Allah Bahkan Ketaatan yang tanpa syarat Sahabat Peradaban kasih yang terkasih Undangan yang sama Juga ditujukan kepada kita Kita dipanggil untuk menjadi Pribadi yang merdeka Pribadi yang merdeka Tidak berarti Semau gue lu peduli apa Enggak Pribadi yang merdeka adalah Pribadi Yang taat Pada kehendak Bapak Dan ketaatan pada kehendak Bapak itu Diwujudkan dalam berbagai macam cara Ya religiositas kita itu menjadi ungkapan Kerohanian hidup kita Atau hidup rohani kita Itu menjadi ungkapan Ketaatan yang merdeka Kenapa? Ketaatan itu bukan ketaatan yang membuat kita Tidak berdaya Tidak berkutip Tetapi menjadi orang yang merdeka Merdeka dari segala kelemahan dan dosa Meskipun kelemahan dan dosa itu Selalu akan menyertai kita Tetapi Kita sudah dimerdekakan Oleh Kristus Dalam tradisi katolik misalnya Bahkan Sekalipun kita Jatuh ke dalam dosa Selalu disediakan pengampunan Nah itu pengampunan yang memerdekakan Pengampunan yang membuat kita Mengalami Suka cita Dan kemerdekaan sebagai anak-anak Bapak Sahabat yang terkasih Mari Kita tanggapi Undangan Yesus Untuk tinggal di dalam firmannya Artinya juga tinggal di dalam dia Kita ingat dalam Injil Yohanes Sebab 15 Yesus mengatakan Tinggallah dalam aku Dan kamu akan berbuah Tinggal di dalam Kristus Tinggal di dalam firman Tinggal di dalam sang firman Membuat kita Dimerdekakan Dari segala belenggu Kejahatan Kelemahan Dan dosa Tetapi juga menghasilkan buah Yang berlimpah di dalam kehidupan ini Saratnya hanya Tinggal saja di dalam Yesus Bagaimana kita tinggal di dalam Yesus Merenungkan sabdanya Merayakan sakramen-sakramen Yang disediakan gereja bagi kita Meskipun hari-hari ini Kita hanya bisa melakukannya secara virtual Tetapi Gereja sudah mengajarkan pada kita Di masa pandemi ini Yang virtual pun Itu menjadi sumber keselamatan Yang memerdekakan kita Itulah Sahabat peradaban Kasih Yang terkasih Contoh-contoh Kemerdekaan rohani Yang ditawarkan kepada kita Semoga kita diberkati Tuhan Ibu Maria merestui Dan mendoakan kita Bapak Yusuf Merestui dan mendoakan kita Semoga kita semua Dan seluruh anggota keluarga kita Dimanapun berada diberkati Oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih Sahabat peradaban Kasih yang terkasih Sampai jumpa Pada episode berikutnya Terima kasih Atas kebersamaan kita Salam peradaban Kasih ekonomis Berkat dalam Terima kasih Sampai jumpa